Hmm satu lagi nih, jajanan dari bahan pangan lokal yang juga diburu selama bulan ramadhan, boba yang manis, syui, dan empuk. Boba yang ini jauh lebih sehat loh daripada boba biasa, karena dibuat dari Umbi Porang, hasil panen petani dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, dan Kalimantan. Boba dari Umbi Porang ini kalorinya rendah, tapi tinggi serat, kalau aplikasinya sama aja sih kayak boba biasa, bisa menjadi topping minuman es dawat atau krim brulee, simak dan catat resepnya ya. Pertama yang dingin-dingin dulu nih, es dawat, masak susu cair, santan, gula pasir, dan segelas air, sambil diaduk-aduk supaya santan gak percaya. Santan atau susu bisa diganti pakai krim berserba guna juga kok. Setelah itu, segikan boba, tambahan puding, gula merah cair, dan larutan susu yang tadi. Nah, boba Umbi Porang ini jadi gantinya cendol. Sekarang lanjut nih, membuat krim brulee. Kuding gosong dari Perancis, kocok kuning telur, dan gula sampai merata. Masak susu krim dengan api sedang, sampai ada gelembung kecil di pinggiran. Terus, masukkan telur sambil diaduk. Masak terus sampai mengental. Setelah ini, tuang di dimangkuk, dan simpan di kulkas, biar dingin. Nama krim brulee dalam bahasa Perancis artinya burn cream, arias krim gosong. Soalnya diatasnya dikasih gula karamel yang digosongkan pakai torch. Toppingnya pakai boba Umbi Porang dong. Kalori dan indeks klikemik yang rendah, membuat olahan yang terbuat dari Umbi Porang dicernang lebih lama. Jadi, efek penyangnya juga lebih awet deh. Porang ini disebut sebagai makanan ajaib, karena bisa merangsang penyerapan protein dan zat-zat lain. Tapi sayangnya, petimbang singkong dan ubi, Umbi Porang tak lapam morni. Padahal tanaman tropis ini ada banyak loh di Indonesia. Tumbuh subur di hutan, di bawah naungan pun besar. Umbi yang nilai kalorinya nyaris 0 ini, memasuki masa panen saat musim penghujan. Saat berusia 5 sampai 6 bulan. Tanaman yang sudah hampir layu atau berwarna hijau kekuningan ini nih, yang sudah siap panen. Berat Umbinya bisa mencapai 3 kg loh. Buat yang masih asing sama Umbi Porang, mungkin lebih ngeh nih sama mie dan beras sirataki ini. Olahan khas Jepang yang sempat hits beberapa tahun belakangan. Nah, bahan baku pembuat mie dan beras sirataki yang disebut penyaku itu, sebenarnya berasal dari Umbi Porang ini loh. Inovasi terbarunya, Umbi Porang sekarang diolah jadi boba bersama campuran bubuk daun asitaba. Proses awal membuat boba sirataki dimulai dari proses penyortiran dan pencucian. Umbi Porang alias kiles-kiles akan dipisahkan sesuai ukuran dan pastikan gak ada yang busuk ya. Kemudian, cuci dengan air mengalir sampai bersih-sih-sih. Heee, kudu musti harus wajib ya, karena porang dikenal bisa memicu rasa gatel. Ini karena kandungan kristal klesium oksalatnya, jadi mengolah Umbi yang satu ini gak bisa sembarangan. Umbi Porang yang sudah bersih dialirkan ke mesin slicing. Mesin ini akan menghasilkan Umbi tipis seperti chips dengan ketebalan seragam. Dibuat irisan seperti ini akan mempermudah proses pengeringan dan penurunan kadar air. Chips Umbi dikeringkan menggunakan dry oven dengan suhu sekitar 85 sampai 105 derajat celcius. Tapi mengikuti kondisi kadar airnya juga. Oh, jadi ini nih, chips Umbi Porang yang sudah kering. Wah, kalau dilihat sekilas sih, mirip kayak kripik singkong ya. Eh, tapi chips Umbi Porang ini gak bisa dimakan loh ya, karena rasanya pahit. Hmm, masih harus diproses sampai jadi olahannya yang enak di lidah. Chips Umbi Porang lanjut kita giling sampai jadi tepung halus. Proses penggilingan ini tergantung dari kualitas Umbinya. Eh, rata-rata sih, butuh 2-3 kali proses penggilingan. Tepung Porang inilah yang jadi bahan utama pembuatan boba sirataki. Tekstur kenyalnya boba murni dari umi porangnya. Gak ada campuran bahan lain, kecuali bubuk asitaba sebagai pewarnanya. Proses pemasakan sekitar 15 sampai 25 menit. Adonan bakal lanjut didiamkan selama 1 sampai 2 jam. Baru deh, bisa dimasukkan ke mesin pencetak boba. Dengan suhu air 60 derajat celcius, butiran boba langsung keluar dengan cepat deh. Berbeda dari boba kering yang harus dimasak lagi sebelum disantap, boba sirataki ini dikemas dalam keadaan bosah. Saat dikemas, boba direndam dengan air bersuhu normal biar cepat dingin. Supaya terhindar dari benda asing, boba akan melewati mesin metal detektor saat pengemasan.